Assalamualaikum Wr. Wb Sobat-sobat semua Saya Refri Harun Dalam kesempatan ini Saya ingin memperkenalkan Youtube Zulkar9 El Maduli Jadi Zulkar9 El Maduli Channel Banyak kajian tentang Sunah Mudah-mudahan sobat-sobat semua Untuk mampu ke channel ini Untuk kebaikan kita Wassalamualaikum Wr. Wb Kenapa belum jadi kuburkan? Tunggu zuhur Habis zuhur Anak pula delay pesawat Lion Air 3 jam Dari Surabaya Sampai jam 5 sore Kata sambutan dari RTRW Toko masyarakat Nini mama orang sumando Satunya Panjang cerita Kalau bolehlah jenazah itu di dalam Menotok Hei cobek dah Betul ini gak Sabar mau ikut ruang interview Ujian dia lah Nah Cepat-cepat Setelah kalian kuburkan cepat-cepat Bacakanlah pada bagian Kepalanya Al-Fatiha Pada bagian Kakinya Ujung surat Al-Baqarah Lillahi maafi samawati Wa maafil ar Dalil utama Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Hadis yang biasa digunakan Oleh kelompok-kelompok Yang selalu ngirim Al-Fatiha Ternyata itu hadisnya Hadis lemah Ya hadis lemah Dan Dan kalau kita Baca Itu dibahas Secara detail Oleh sebuah Oleh sebuah situs ya Berkaitan dengan Al-Fatiha Tetapi sayangnya Tidak banyak yang tahu Kalau Hadis itu Sebenarnya sangat lemah Sekali Jadi sangat lemah Sekali Itu Bisa dikatakan Warawattabranih Aydan Filmu Jamil Kabir Walbayhaki Fi Sha'bih Min Toriki Yahya Bin Abdillah Yaitu Al-Bal Lutih Sana Ayyub Bin Nahikin Qala Samiktu Ata' Bin Abi Rabah Yakulu Samiktu Ibna Umar Yakulu Samiktu Nabi Sallallahu Al-Fatiha Valah dancer Al-Fatiha Al-Fatiha M永re Kemudian dikatakan apabila mati seorang di antara kalian itu jangan sampai ditunda-tunda dan cepatlah bercepat-cepatlah di dalam menguburkannya mengantar ke kuburnya dan dibacakan di kepalanya bifatihatil kitab dengan al-fatihah wa'inda rijlaihi bichatimatil buqarah fi qabrihi nah tapi kemudian di sini dikatakan wahada isnadu wahai jadi wahada isnadun wahai isnadnya ini berpenyakit ayyub bin nahyika da'afahu abu hatim waghairuhu waqala al-azdi hadisnya matruk nah mizanul iqtidal wal-bal-balati kuala ibn abi hatim yakti anishika bi asya muddalah yahamfiha fa huwa saqid al-ihtijad fi ma'infirat bih waqala ibn adi asurad asurad da'afa ala hadisin bayin tahdibu tahdib demikian juga sya'albani menghukumi da'af jadi banyak sekali yang menghukumi da'af nah melihat dari hadis ini membuktikan bahwasanya hadis membaca al-fatihah yang digembar-gemburkan oleh banyak orang sebagai dalil pembenaran membacakan al-fatihah bahkan tidak seriusnya lagi membaca al-fatihah dimana-mana bahkan hampir tidak ada satupun amalan yang tidak pakai fatihah kalau kita lihat yang diamalkan oleh ahlul bid'ah ini sebenarnya menurut saya kebodohan mereka di dalam memahami agama ulamanya mengajarkan bodoh santrinya bodoh sehingga yang dikenal dari kiai itu hanya sebatas membaca al-fatihah tidak tahu dari mana asalnya yang penting baca saja ibarat solat karena memang solat ada perintahnya untuk membaca al-fatihah dan masuk rukunnya kadang-kadang orang mengkiaskan ke solat sehingga seluruh amalan mereka itu disertai al-fatihah hal ini sebuah ketidakbeneran yang disejahterahkan di kalangan kelompok ahlul bid'ah dan beranggapan bahwasannya amalan itu amalan yang baik padahal kalau memang baik sudah pasti kalangan sahabat nabi sahabat rasulullah s.a.w. akan mengawalkan amalan-amalan tersebut kenyataannya tidak pernah sahabat mengamalkan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh rasulullah intinya membaca al-fatihah dalam semua amalan bid'ah yang diadakan oleh mereka itu tidak ada dalilnya terbukti dalilnya lemah sehingga tidak layak dijadikan hujah membenarkan hadis yang salah kalau kita itu tetap melaksanakannya hal ini banyak ditulis kalau kita lihat banyak sekali ditulis dalam pembijaraan misalnya Al-Maktabah Syamillah ada sebuah kitab yaitu nama kitabnya Fathul Ghafur Fibid'ayyati Kira'atil Qur'an indal kubur yaitu Fathul Ghafur Fibid'ayyati Kira'atil Qur'an indal kubur itu juga amalan-amalan yang banyak diamalkan orang di kubur yang tidak lepas dari bid'ah itu nama kitabnya Al-Mu'allaf Huu Abi Khubayb Silaquddin Fathih Halil wa huwa yuba'u fil azhar bilqarbi min hayyil wa'il kama huwa ma'aruf amma ida kuntu min khariji min masyarah wala nisbati baynika wa baynal wahayil madkur fayumkinukal khusul alal kitab madkur min ba'di ikhwanika walaytahahadun ahadan yuda'afulaka alal alab subki jadi ini menerangkan tentang kelemahan-kelemahan hadis dengan al-fatihah juga ya yang panjang lebar oh sampai sampai kolah syafi'i yaitu tentang imam syafi'i membaca wa yustahib wa yustahib wa'an wa yustahib wa'an yukra' indahu syai'in minal quran wa inda khatam al-quran inda kana hasnan ini karena hasnan riadus salin kola la adri aina kola dhalika syafi'i rahimallah ta'ala wa bisubutihi anhu syakkun kabir indi kaifala wa madhabau annal kira'ah la yasilu ihda sawab ilal mauti kamana kola anhu hafid ibn kasir fi tafsir kawlu ta'ala wa an laisa lil insani illa masa'ah jadi ada orang ada orang yang membenarkan ada orang yang membenarkan bahwasanya imam syafi'i itu membolehkan membolehkan membaca quran tetapi setelah dicek ternyata tidak pernah ada perkataan itu di dalam kitab-kitab imam syafi'i waqat asyara syah islam imn ta'imiyah ila adami subuti dalika anil imam syafi'i imna ta'imiyah juga membenarkan bahawa tidak ada yang demikian itu datang dari imam syafi'i jadi dibuat-buat bahawa imam syafi'i membolehkan seperti itu jadi itulah kebanyakan kalau kita lihat dari orang-orang kuburiyun yang membenarkan amalan-amalan kuburan seolah-olah di kuburan itu ada ibadah yang harus dilakukan oleh umat islam yaitu ibadah kuburiyun namanya subhanakallahumma bihabdika ashadu'allah ilah ilah astagfirullah wa tuh bilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati